Kisah kelinci dan kura-kura Di sebuah hutan, binggalah seekor kelinci muda yang sangat lincah. Dengan kakinya yang kuat, dia mampu berlari dan melompat dengan sangat cepat. Setiap hari, kelinci berlari keliling hutan untuk memamerkan kehebatannya. Karena tak ada yang bisa mengalahkannya, kelinci... Suatu hari, kelinci menantang hewan lain lomba lari hingga ke tepi gelaga. Ia menjadikan kancing emas sebagai hadiah bagi yang bisa mengalahkannya. Sang kubah langsung menggeleng ketika ditantang. Semut dan kerap pun menolak. Hanya kura-kura yang berani menerima tantangan kelinci. Kelinci dan kura-kura bersiap ke garis perlombaan. Saat bendera diangkat, kelinci langsung berlari dengan sangat cepat. Sementara itu, kura-kura memulai langkah pertamanya dengan sangat lambat. Meskipun tertinggal, kura-kura mendapat banyak dukungan dari semua temannya. Kelinci tiba di depan garis finis dan memulai sepi tanpa satupun penonton. Semuanya sedang mengikuti kura-kura yang berjalan dengan sangat lambat. Kelinci berhenti sejenak dan berpikir, Hmm, betapa menyenangkan jika kemenangan itu dilihat banyak penonton. Setelah beberapa saat, kelinci memutuskan untuk bersantai di bawah pohon. Sambil menunggu kura-kura mendekat, kelinci mulai memencamkan matanya. Tanpa sadar, kelinci pun tertidur bulas. Sementara itu, kura-kura sudah hampir sampai di depannya. Angin dan udara yang sejuk membuat kelinci semakin terlelap. Tak lama kemudian, kura-kura sudah berhati-hati tak dengan kelinci. Suara penonton yang menyemangati kura-kura membuat kelinci terbangun. Kelinci terkejut saat melihat kura-kura hantar sampai di depan garis finis. Dengan langkah pasti, kura-kura memasuki garis finis. Semua penonton selat-selat memberikan selamat kepada kura-kura. Kelinci merasa sangat mahu karena dikalahkan oleh kura-kura. Bagaimana mungkin kura-kura yang lambat bisa menang melawannya? Kelinci berjalan ke arah kura-kura yang akan berat dan sedih. Dia pun menerimakan kancing emasnya kepada kura-kura. Namun, kura-kura menolak hadiah dari kelinci dan berkesan. Agar kelinci berhenti menghina hewan lain dan bersikap tidak sombong. Akhirnya, semua hewan bergembira ria merayakan kemenangan hari ini. Mereka semua menerima kelinci dengan selamat hati. Kelinci berjanji tidak akan menghina hewan lain dan berperilaku baik. Mereka semua hidup dengan rukun dan damai di dalam hutan. Kesan moralnya, janganlah tergesa-gesa dalam melakukan suatu pekerjaan agar apa yang kita kerjakan dapat selesai dengan baik.